Selamat pagi anak-anakku kelas 8 MTS Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran Nahu Sorok Untuk kali ini kita akan belajar Sorok Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar Nahu Dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar Sorok Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembagian pingil Sebelum pembelajaran ini kita mulai Marilah kita awali pelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk agar kalian mampu menggunakan pingil mudure Dalam sebuah kalimat dengan baik, tepat, dan benar Nah untuk menuju ke tujuan tersebut Tentunya ada beberapa indikator yang harus kalian kuasai Yang pertama kalian tentunya harus tahu Tentu tentang macam-macam pingil atau pembagian pingil Kemudian tentang pengertian apa itu pingil Dan juga kalian tahu apa itu pingil madi, mudure, dan amr Nah pada kesempatan kali ini nanti akan saya belajar lebih lanjut adalah pingil mudure Karena kebetulan dalam bahasa rapnya kita sedang menggunakan pingil mudure Jadi nanti kita belajar dulu tentang pingil mudure Jadi mestinya pingil madinya dulu tapi nanti kita akan belajar pingil mudurenya dulu Baiklah untuk selanjutnya kalian tahu bahwa kita akan belajar tentang pembagian pingil Sebelum sampai pada pembagiannya Kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan pingil Pingil adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya pekerjaan Atau peristiwa baik pada waktu yang lalu atau lewat Sekarang ataupun yang akan datang Ini pengertian daripada pingil Atau dalam tata bahasa Indonesia itu sama dengan istilah kata kerja Jadi pingil itu sama dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk pada pembagian pingil Pembagian pingil ini banyak Ada lima macam pembagian pingil Dilihat dari apa itu Hurufnya Dilihat dari mempunyai subjek apa itu Objek atau tidak Juga ada dilihat dari sudut masanya Nah dalam hal ini Kita akan pelajari tentang pembagian pingil Dilihat dari sudut masanya Dilihat dari sudut atau menurut masanya Pingil itu dapat dibagi menjadi tiga Yaitu pingil madi Pingil mudore Dan pingil amar Pingil madi Apa itu pingil madi? Pingil tadi kalian sudah tahu Pingil adalah kata kerja Pingil madi itu berarti Kata kerja yang menunjukkan masa lampau Atau sudah lewat Atau sudah lewat Atau dalam bahasa inggrisnya Yak tubuh Ini kalau dalam bahasa inggris Sama dengan present ya Kemudian yang ketiga adalah Pingil amar Pingil amar Adalah kata kerja yang menunjukkan perintah Contohnya Uptup Tentang pembagian pingil Jadi pingil itu dibagi menjadi tiga Yaitu pingil madi Pingil mudore Dan pingil amar Nah dalam hal ini Nanti kita akan pelajari Khusus untuk pingil mudore Untuk pingil madi Itu sementara Kalian tahu dulu Apa pengertiannya Dan untuk selanjutnya Nanti bisa kita Berdalam lagi Setelah pembahasan pingil mudore Untuk kali ini kita akan Pelajari pingil mudore dulu Karena kebetulan bahasa Arabnya Kita sedang menggunakan pingil mudore Selanjutnya Apa itu pingil mudore Tadi sudah kalian ketahui Pingil mudore adalah Kata kerja yang menunjukkan Masa sekarang Atau juga Masa yang akan datang Atau Bisa juga merupakan pekerjaan yang Apa Merupakan rutinitas Nah itu pingil mudore Jadi menunjukkan masa sekarang Atau yang akan datang Artinya pekerjaannya itu Sedang dilakukan Atau akan dilakukan Seperti halnya Yak tubuh Yak tubuh Itu artinya menulis Menulis Karena menunjukkan waktu sekarang Berarti sedang Sedang menulis Atau akan menulis Bisa juga Contoh yang lain Misalnya Yak ro'u Membaca Membacanya kapan Sudah Atau sedang Karena pil mudore Maka berarti Sedang Atau akan Sedang Sedang Atau akan Nah itu tentang pingil mudore Lalu apa ciri-cirinya pil mudore itu Di antara ciri-ciri atau tanda-tanda pil mudore adalah Yang pertama Akhirnya bersuara U Atau berharokat dumah Contohnya Yak tubuh Yak tubuh Nah itu huruf terakhir Ba itu berharokat dumah Atau bersuara U Nah itu sebagai tanda daripada pingil mudore Kemudian yang kedua Tanda atau ciri daripada pingil mudore adalah Permulaannya dimulai dengan huruf mudorongah Dimulai dengan huruf mudorongah Apa itu huruf mudorongah? Huruf mudorongah itu adalah Hamzah Nun Yak Dan Tak Kalif Nun Yak Tak Atau bisa terkumpul dalam kata Anaitu Anaitu Alif Nun Yakta Contohnya Aktubuh Aktubuh Itu berarti pil mudore Karena awalnya diawali dengan huruf mudorongah Alif Kemudian Naktubuh Naktubuh Itu berarti pil mudore Di samping akhirnya bersuara U Awalnya dimulai dengan huruf mudorongah Yaitu Nun Contohnya lain Yaktubuh 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 adalah pingil mudore Karena akhirnya bersuara U Kemudian awalnya juga Diawali dengan huruf mudorongah Yaitu Ya Dan juga Tak Tubuh Itu adalah termasuk pingil mudore Kalian bisa lihat Jadi ciri-cirinya Pil mudore Yang kedua adalah Dimulai Atau diawali dengan huruf mudorongah Alif Nun Ya Atau Ta Kemudian Ciri berikutnya Adalah Bisa dimasuki amil nasib Atau amil jazim Bisa dimasuki amil nasib Atau amil jazim Contohnya Lai yaktubah Lam yaktub Ya Dimasuki amil nasib Contohnya Lai yaktubah Seperti halnya tadi Dalam pelajaran bahasa Arab Ya Itu ada Vil mudore Yang dimasuki Amil nasib An Lan Dan Li Nah ini Merupakan tanda Dari vil mudore Yang ketiga Adalah Bisa dimasuki Amil nasib Atau juga Amil jazim Ya Ya Itu diantara Tanda-tanda Daripada Vingil mudore Jadi Kalian bisa melihat Apakah itu Vil mudore Atau vil mudore Kalian bisa terapkan Tanda-tandanya Atau ciri-cirinya Kapan Vingil itu Kok bersuara U Itu berarti Vingil mudore Ya Awalnya Diawali huruf Mudorong Kemudian Vingil mudore Ini akan Mengalami perubahan Atau Vingil mudore Ini mempunyai 14 bentuk Seperti halnya Vingil Madi Jadi Vingil mudore Misalnya Yak tubuh Itu akan Mengalami perubahan Sejumlah 14 bentuk Sesuai dengan Jumlah Domirnya Domir itu Ada 14 Maka Vingil mudore Itu pun Akan berubah Menjadi 14 bentuk Contohnya Misalnya Dari kata Yak tubuh Ketika Domirnya Hua Huayaktubu Kemudian Huma Menjadi Yaktubani Hum Yaktubuna Hia Taktubu Kemudian Huma Taktubani Hunna Yaktubna Anta Taktubu Antuma Taktubani Antum Taktubuna Antitaktubina Antuma Taktubani Antunna Taktubna Anak Taktubu Nahnu Naktubu Ya Itu bentuk Bentuk Vingil mudore Yang berjumlah 14 Sesuai dengan Domirnya Huayaktubu Huma Yaktubani Nah ini Dari kata Yaktubu Nanti akan mengalami Perubahan Sesuai dengan Domirnya Untuk perubahan Vingil mudore Kalian bisa Perhatikan Ini di awal Huruf mudorongahnya Huruf mudorongahnya Itu nanti akan Berubah-ubah Apa Ya Ta Atau Alif Atau mungkin Nun Kalian perhatikan Untuk Kelompok pertama Huahumahum Itu awalnya Ya Nanti untuk Mu'annasnya Hiahumahunna Itu akan Berubah menjadi Ta Tapi untuk Jamaknya Hunna Itu akan kembali Menggunakan Ya Kemudian untuk Berikutnya Domir Anta Antuma Antum Ini kelompok ketiganya Ya Anta Antuma Antum Itu Ta Ya Kemudian Anti Antuma Antuna Itu juga Masih Ta Ya Awalnya Dimulai Dengan Ta Kemudian Ketika domirnya Ana Awalnya Alif Ya Ana Kemudian Nahnu Murug mudorongahnya Berubah menjadi Nun Nah itu Jadi Ketika kalian Menggunakan Vilmodore Kalian perhatikan Awalnya Ya Nanti akan Mengalami Perubahan Pakai Ya Pakai Ta Atau Mungkin Pakai Alif Dan juga Pakai Nun Nah kemudian Belakang Juga akan Mengalami Perubahan Jadi Vilmodore Itu Mengalami Perubahan Awal Dan Akhir Ketika Hwa Yaktubu Ya Belum ada Tambahan Tapi ketika Huma Itu Belakang Ada Tambahan Awalnya Hurmudorongah Masih Sama Belakang Ada Tambahan Alif Dan Nun Domirnya Huma Menjadi Yaktubani Kemudian Hum Menjadi Yaktubuna Akhirnya Tambahan Wawu Dan Nun Dari Aslinya Yaktubu Ketika Domirnya Hum Itu Akan Mengalami Perubahan Mendapat Tambahan Wawu Dan Yaktubuna Kemudian Domirnya Hiya Awalnya Berubah Hurmudorongah Menjadi Ta Akhir Belum Ada Tambahan Masih Sama Dengan Hua Ketika Huma Ini Huma Untuk Mu'anas Untuk Kelompok Perempuan Huma Awalnya Ta Kemudian Akhirnya Mendapat Tambahan Alif Dan Sama Halnya Dengan Huma Yang Di Atas Kemudian Ketika Huna Jamak Mereka Perempuan Banyak Yaktubna Yaktubna Awalnya Kemudian Akhirnya Tambahannya Adalah Nun Saja Kemudian Anta Anta Taktubu Awalnya Huru Mudorongah Nyata Akhirnya Belum Ada Tambahan Kemudian Antuma Antuma Itu Awalnya Sama Masih Ta Kemudian Akhirnya Ada Tambahan Alif Dan Nun Kemudian Antung Antung Menjadi Taktubuna Awalnya Masih Sama Menggunakan Ta Akhirnya Tambahannya Wawu Dan Nun Untuk Anti Kamu Perempuan Satu Anti Awalnya Huru Mudorongah Nyata Masih Sama Akhirnya Mendapat Tambahan Ya Dan Nun Dari Aslinya Taktubu Menjadi Taktubina Berarti Tambahan Ya Dan Nun Kemudian Antuma Itu Sama Dengan Antuma Yang Di Atas Mudakar Mu'anas Sama Saja Taktubani Awalnya Paket Huru Mudorongah Kemudian Akhirnya Tambahan Alif Dan Nun Kemudian Domir Antunna Antunna Kamu Banyak Kamu Perempuan Banyak Antunna Taktubna Huru Mudorongah Masih Sama Tak Akhirnya Mendapat Tambahan Nun Taktubna Maaf Itu Tulisannya Kurang Tak Tak Taktubna Mestinya Tak Kub Kurang Tak Tak Taktubna Kemudian Anak Awalnya Alif Akhirnya Tanpa Tambahan Begitu Untuk Domir Nah Nun Kami Kita Awal Huru Mudorah Nun Akhirnya Tidak Ada Tambahan Jadi Ketika Kalian Menggunakan Film Mudore Itu Akan Mengalami Perubahan Awal Dan Akhir Perhatikan Ketika Domir Nya Hwa Huma Hum Hia Huma Huna Kalian Perhatikan Kapan Mengalami Perubahan Khususnya Untuk Awalnya Untuk Akhirnya Untuk Domir Domir Yang Mufat Tidak Ada Tambahan Untuk Tasrifannya Gimana Cara Apa Itu Hafalannya Lagunya Untuk Tasrifnya Kalian Coba Lagunya Gimana Tidak 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 Silahkan nanti kalian coba Untuk selanjutnya Contoh penggunaan Vingil mudore dalam kalimat Misalnya Dia sedang menulis pelajaran Dia sedang menulis pelajaran Bagaimana bahasa Arabnya? Kalian ingat Ketika ada arti sedang Kalian jangan cari bahasa Arabnya sedang apa Kalian gunakan Vingil atau kata kerja Yang mengandung arti sedang Kalian ingat Vingil apa itu yang mengandung arti sedang Adalah Vingil mudore Berarti disini Kalian menggunakan bentuk Vingil mudore Jangan cari bahasa Arabnya sedang apa itu Tidak Tapi gunakan saja Kata kerja atau Vingil Yang mempunyai arti sedang Vingil mudore Dia sedang menulis pelajaran Atau mungkin dia akan menulis pelajaran Bisa juga ya Bahasa Arabnya adalah Hua Yaktubut Darsha Hua Yaktubut Darsha Ketika kamu yang menulis pelajaran Itu bagaimana? Kalau Hua Yaktubut Darsha Sekarang kalau yang menulis kamu Bukan dia Mesti Vingil mudore Itu akan mengalami perubahan Karena domirnya berubah Yang tadinya Hua menjadi Anta Maka kalimatnya menjadi Anta Taktubut Darsha Anta Taktubut Darsha Yang tadinya Hua Yaktubu Sekarang karena domirnya Anta Maka berubah menjadi Anta Taktubut Darsha Anta Taktubut Darsha Sekarang kalau yang menulis itu Bukan kamu Tapi saya Bagaimana? Apakah akan mengalami perubahan Pingil tersebut? Ya Pingil mudore Akan mengalami perubahan Ya Kalau yang tadinya Anta Taktubu Karena sekarang domirnya Ana Maka akan mengalami perubahan Ana Aktubut Darsha Ya Ana Aktubut Darsha Jadi huruf mudore Jawahnya Yang tadi nyata menjadi Awif Ana Aktubut Darsha Saya sedang menulis pelajaran Ya Saya sedang menulis pelajaran Ya Itu contoh-contoh penggunaan Pingil mudore dalam kalimat Ya Selanjutnya nanti Ya Kalian coba Untuk Tasrif Pingil mudore Ya Sebagai tugas buat kalian Ya Demikian yang Kiranya dapat saya sampaikan Jadi saya ulangi Tentang Pembagian pingil ini Kalian ingat tadi Ya Pingil Dilihat dari sudut masanya Itu dibagi menjadi tiga Yaitu pingil Madi Mudore Dan Amar Apa itu pingil Madi Yaitu kata kerja yang menunjukkan Masa Lampau Menunjukkan pekerjaan Atau peristiwa Masa lampau Atau sudah Ya Berarti sudah dilakukan Lewat Sudah lewat Ya Kalau mudore Itu berarti Sedang Ya Kata kerja yang menunjukkan Peristiwa atau pekerjaan yang sedang dilakukan Ya Kemudian yang ketiga adalah Pingil aman Itu kata kerja yang menunjukkan Perintah Ya Silahkan nanti kalian coba Untuk tugas berikutnya Adalah Kalian Coba Tasrif Ya Tasrif lah Pingil mudore Berikut ini Dengan Tasrif Luhowi Jadi nanti kalian coba Tasrif Lafal Yad Habu Ya Seperti Lafal Yad Tubu Tadi Kalian Tasrif Sejumlah Domirnya Ya Ada 14 Kalian tulis Domirnya Semuanya Kemudian nanti kalian tulis Yad Habu Sejumlah domirnya Akan mengalami perubahan Jadi Tasrif Seperti Lafal Yad Tubu Tadi Kemudian yang kedua adalah Yad Terusuk Silahkan nanti Kalian coba Tasrif Dua kata ini Yad Habu Yad Terusuk Seperti halnya Lafal Yad Tubu Dengan domirnya Domirnya ditulis Dulu depan Sendiri Kalian tulis Sejumlah 14 domir Kemudian Kalian tulis Berikutnya Yad Habu Nanti akan mengalami perubahan Jadi dari atas ke bawah Kalian mengerjakan Menulisnya Yad Habu Yad Haban Yad Habu Dan seterusnya Begitulah Kemudian nanti Sampingnya Kalian tulis Untuk Yad Terusuk Sama halnya Dengan Yad Habu Ya itu saja Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Dapat Bermanfaat Dan Menambah Pengetahuan Buat kalian Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh